Intro Semangat pagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian penting yaitu jumnat pada salah satu kendaraan dimana pada saat ini saya akan membahas tentang tutup radiator nah dimana pada kubuk radiator ini memiliki peranan yang sangat penting pada sistem pendihian yaitu karena di tutup radiator ada dua atuk atau palet yang memiliki peranan penting yaitu presur palet atau tatuk tekan dan vakum palet atau tatuk vakum dimana presur palet ini berfungsi untuk menjaga sistem tekanan yang ada di dalam sistem pendihian sedangkan vakum palet yaitu untuk menjaga ketakuman pada sistem pendihian presur palet ini berfungsi pada saat tekanan di dalam sistem pendihian meningkat meningkatnya tekanan ini karena dipengaruhi oleh mungkin meningkat karena temperatur dan tekanan itu berbanding lurus sehingga apabila temperatur mesin naik maka tekanan di dalam sistem pendihian akan naik tersebut nah untuk membuang tekanan yang berlebihan pada sistem pendihian maka diperlukan namanya presur palet atau tatuk tekan jadi fungsi dari presur palet ini yaitu untuk membuang tekanan yang berlebihan di dalam sistem pendihian nah sedangkan pakum palet berfungsi untuk menjaga ketakuman di dalam sistem pendihian pada saat mesin sudah dimatikan maka terjadi ketakuman di dalam sistem pendihian nah karena dengan adanya perbedaan tekanan udara luar dengan tekanan di dalam mesin nah kita tahu bahwa temperatur dan tekanan itu berbanding lurus sehingga apabila temperatur mesin itu turun maka otomatis tekanan di dalam sistem pendihian akan turun maka dengan adanya penurunan tekanan pada sistem pendihian maka terjadi kepakuman di dalam sistem pendihian tersebut nah untuk mengatasi hal tersebut maka dilengkapi namanya pakum palet nah pakum palet ini akan terbuka sendiri dengan adanya perbedaan tekanan udara luar dengan tekanan udara di dalam sim karena tekanan udara di dalam sistem pendihian itu lebih rendah pada tekanan udara luar maka pakum palet ini akan dengan tersendiri akan terbuka dengan dan terdorong sehingga air yang ada di reservoir tank yang ada di sini pada radiator akan terhisap kembali ke dalam radiator sehingga radiator ini kembali penuh nah untuk memeriksa yang saya akan bahas disini yaitu untuk memeriksaan pada tutup radiator baik secara kita mulai dari pemeriksaan secara visual ya yang perlu kita lihat yaitu mulai dari pegas nah pabila ini ada karatan pekasnya sudah karatan terus kemudian karetnya sudah apakah melar-melar atau sudah robek maka itu akan selanjutnya mempengaruhi fungsi pada tutup radiator nah untuk memastikan lebih jauh bahwa tutup radiator ini terutama pada pesut paletnya apakah masih berfungsi dan membaik atau tidak kita gunakan alat namanya radiator tap tester nah disini kita akan pilih radiator tap tester ini yang sesuai dengan pada tutup radiator kita akan lihat disini ada adapter atau sambungan cara pemasangannya seperti ini ya terus kemudian terus radiator kita pasang nah disini kita lihat pada tutup radiator ada angka yaitu 0,9 bar tekanan ini menunjukkan bahwa apabila tekanan di dalam sistem pendinginan 0,9 bar maka jika melebihi dari 0,9 bar maka tekanan pada sistem pendinginan akan terbuang nah disini kita beri pada dial pada radiator disini ada 2 tekanan yaitu PSI dan bar maka kita pakai yang bar ya yang di luar angka yang di luar nah kita beri tekanan yaitu sekitar 1 bar ya nah ini lebih dari 1 bar nah kita perhatikan disini apabila jarum ini dia akan turun berarti itu menandakan radiator cup tester ini terutama pada pressure palet ini sudah tidak berfungsi dengan baik nah terus kita tambah lagi tekanan apabila jarum ini naik terus berarti radiator cup tester ini sudah tidak berfungsi dengan baik nah ini adalah salah satu cara untuk memastikan lebih baik apakah tutup radiator ini masih berfungsi dengan baik atau tidak nah apabila kita sudah selesai melakukan pengujian atau tekanan seperti ini nah disini karena dari hasil radiator cup tester test ini menunjukkan bahwa radiator tutup radiator ini masih berfungsi dengan baik terus kemudian kita rilis kembali ya ini buangin terus kemudian radiatornya kita lepaskan dan kita pasang kembali kepada kendaraan atau musim nah demikian not video pembahasan saya kali ini semoga video ini dapat bermanfaat atas perhatian saya isiapkan banyak terima kasih semangat pagi SMK bisa terima kasih Terima kasih telah menonton!